Menyikapi keputusan pemerintah kota Jambi terkait denda dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar truk batubara yang melintas di jalur kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mendukung upaya tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Jambi berupa sanksi tegas kurungan penjara dan denda sebesar Rp50 juta bagi pelanggar truk batubara yang melintas jalur kota Jambi didukung oleh Gubernur Jambi. Pasalnya Gubernur Al-Haris menilai kebijakan ini layak untuk diberlakukan mengingat jalur lintas kota Jambi padat dilalui oleh aktivitas masyarakat sehingga dapat berdampak kemacetan hingga kecelakaan. Pemprov akan memaksimalkan truk angkutan batubara untuk dapat melintas di jalur yang telah ditentukan seperti di lajur lintas lingkar selatan dan akan memaksimalkan pengaturan muatan yang akan dilakukan oleh dinas terkait. Saya kira itu bagus dan memang jalan di kota ini banyak yang sudah dilewati oleh ke angkutan liar batubara. Saya kira saya mendukung bahwa kota Jambi ini kan bukan daerah yang berkelintasi sebetulnya. Kita khawatir juga kan ketika anak-anak yang sedang bermain, dan dianggap ini jalan-jalan umum yang bukan arus batubara. Nah, kita khawatir nanti ada lagi yang kecelakaan disini. Makasih saya dukung itu semua, dan saya kira jalur sudah ada itulah yang kita maksimalkan. Jalan lingkar selatan tadi yang sudah ada itulah yang kita maksimalkan. Tinggal lagi memang pengaturannya dari dinas terkait. Dari kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.